Dan kalau di kampung-kampung itu banyak sekali orang kayak belajar-belajar ilmu, ilmu hitam, ilmu hitam, belajar-belajar mau jadi kaya cuma tersalah. Oh iya, sering itu. Cuma jadi punggung. Kenapa? Ada ko rasa. Ada ko rasa. Tolong berisi. Ada-ada. Kayak bagian, ilmu kita. Abis, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bakasitako. Auuuuh! Seperti biasa. Terima kasih takut. Makanya betul anjing yang di luar, ikut dikira temannya. Seperti biasa, terima kasih takut itu saya selalu berundang orang untuk menceritakan cerita horornya. Karena menurutku di setiap orang itu mempunyai pengalaman cerita-cerita horor. Betul. Mungkin dari komio. Mungkin komio punya cerita horor yang bisa dibagi ke teman-teman. Punya? Punya beberapa ini. Beberapa ya, banyak berarti. Ada yang dialami, ada juga yang pernah saya dengar di kampung. Kita mau, kau mau, kau mau mulai dari apa dulu? Yang kau alami atau yang dengar dari orang? Yang saya dengar. Mulai dari yang ini dengar. Yang saya dengar, kalau begitu insya Allah, kalau ada masa menutup itu, biasa muncul dari gunung-gunungan tersebut. Eh, eh, suruh, suruh. Di kampungku lalu tuh, di Parigi. Parigi juga, kan. Kelawa saya lalu, antok. Olay-olay. Di olay, kan. Dan kalau di kampung-kampung itu banyak sekali orang kayak belajar-belajar ilmu. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Belajar-belajar mau jadi kaya cuma tak salah. Iya, sering itu. Cuma jadi pungkuh. Jadi pungkuh, banyak itu. Waktu itu pernah kejadian, kaya di kompleksku itu kaya macam. Eh, rata-rata orang belajar begitu. Seperti tetangga juga. Kebetulan di belakang rumahku ini orang ini. Tetangga-tetangga mau belajar ilmu itu semua. Tidak tertarik. Belajar mengaji. Belum, ya. Belajar menjahit. Oh, kan. Mau praktis. Praktis. Mau cepat kaya ini. Bukan tetangga yang dimaksudnya orang deka. Orang tetangga kampung mungkin apa-apa. Barkan campuran di situ. Tidak ada yang bukan cuma orang asli di situ. Aku nggak mau tersinggung. Tidak ada yang dimaksudnya orang tetangga. Oke, lanjut. Jadi ada satu orang ini. Om-om di situ. Kayak dia itu tiap hari dia punya aktivitas baca-caca kelapa. Kebun sendiri. Biasa pagi-pagi pulang dan selamat maghrib-maghrib begitu. Baru kan ini orang tua terkenal di situ. Ada isinya juga. Ada yang lu. Tidak kosong saya, kawan. Tidak kosong saya, kawan. Kalau jual saya beli. Ibaratnya begitu. Ada sudah ini yang belajar juga tetangga. Mungkin iri hati. Kayaknya boleh diaduk. Bukan skill. Bates. Bates. Sudah. Pas dia pergi baca kelapa. Ada satu kali itu dia baca kelapa pulang. Ada pelepa. Apa kejar? Bukan. Teddy itu. Di episode kemarin. Tidak ada pelepa di sana. Tidak ada. Barang apa cinta. Ada. Ada sebenarnya saya list. Cuma dia sebawa dulu. Ada malam itu selanjutnya. Ada malam itu selanjutnya. Ada malam itu selanjutnya. Tidak ada malam itu selanjutnya. Oke. Pernah satu kali itu dia baca kelapa. Sempat baku dapak di kebun. Baku dapak di kebun baku hantam. Baku adu skill suli. Baku anu ilmu suli. Bukan ilmu sudah. Seimbang. Drog. Puli. Puli ayam. Pulang sudah. Tapi pulang. So. Mulai. Saki-saki dan. So. Sama-sama saki. Sama-sama saki. Belum ke dalam. Oh. Bukan Rauh sama-sama menang. Rauh sama-sama kaweng. Sama-sama kena pukul. Sudah pulang. Sudah pulang. Ternyata Rauh pulang itu bukan langsung damai. Baku janji. Baku janji untuk ketemu di mana gitu. Ketemu di salah tempat untuk Rauh. Iya. Sudah ternyata pas pertemuan kedua. Yang satunya ini yang Mbak Tes. Dia panggil istrinya. Iya. Jadi sama-sama dong suami istri belajar lagi itu. Baku tes. Bia kelo sudah. Rai. Jadi pas ketemu ditahunya sendiri datang. Ternyata dua orang. Sudah di. Kalah ini yang anu. Cuman karena untung mau baku tes tes siapa yang anu. Iya. Bordesu. Desu. Makan sudah. Kau tidak ada niat bakas tau. Kau tidak ada niat bakas tau. Tidak ada baku tes yang begini. Langsungnya kita positif atau lebih positif. Iri hati. Iri hati. Karena dia bukan. Memang. Jangan kau. Karena mungkin. Karena mungkin. Ini. Ini. Saya cuma batal dari ceritamu ini. Karena mungkin. Raja Lini seolah lama berkuasa. Seolah lama-terolah lama dia kayaknya di segandian. Kayak. Iya. Habis masamu. Tapi oke. Ini. Ini cerita ini bocor. Pas dia sudah meninggal. Oh. Jadi legend. Cerita rakyat. Iya. Pas sudah meninggal. Isunya dari. Jadi pas dia meninggal itu. Jadi pas malam. Malam kedua. Malam kedua. Malam kedua. Eh. Pas. Pas malamnya itu dia meninggal kan masih. Masih di rumah situ. Jadi pas rame-rame nya orang. Orang menangi semua. Menangi semua. Jadi ada punya kemenangan ini. Yang orang bilang loyo debat. Apa. Lemah fisiknya. Gampang di. Gampang masuk. Iya. Gampang masuk. Masuk kemana. Kan ya sudah. Dia ini. Sumpah diam semuanya sih itu. Buat tiba-tiba semua nangisin dia. Minta maaf saya. Minta maaf saya. Saya dikala. Dia bongkar faktanya di dalam itu. Pas kan itu. Kemasukan itu. Baru kan. Pasti ada yang tanya-tanya itu. Yang ditanya sudah. Biasa di dalamnya. Ada yang satu itu. Jangan ya aku. Jangan ya aku. Nanti sayangan. Iya. Ada yang berkasih lihat. Momentum bisa terame. Pasti ada satu orang tua. Berkasih tunjuk skillnya. Tidak mungkin. Ada momentum. Saya masuk di sini. Memoratu itu itu. Jangan dipegang begitu dia. Bukan saja caranya masuk. Di situ orang tua itu. Siapa? Siapa? Power. Semua mata tertuju pada ini nenek pasti. Siapa? Dikala saya. Dua orang-dua orang. Dua lawan satu. Dua lawan satu. Baru kan pas pulang dari situ. Memang sudah ada bayanya. Sudah bayanya. Sudah berapa pece. Berapa pece. Sudah kesin. Yang soal tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Sebece soal keluar itu. Dalam satu. Sudah tinggal. Di dagi aku leh. Dikala saya. Itu tersebar setiap cerita anu di sana. Dan orang-orang situ. Pas dibilang suami istri. Langsung kayak connect. Connect. Siapa suami istri? Yang anu toh. Nah tapi kalau. Nah kalau di anunya kita. Itu dibilang pongo dan di anu negatif. Coba diorang ini belajar begitu. Di Jepang mungkin. Oh kage. Karena baku-kukulnya kan begitu. Anu-anu. Di sana lumrah mungkin kalau Jepang. Kalau kita. Karena itu hal yang tidak lumrah bagi kita. Kalau di Jepang mungkin orang biasa. Atau? Ya ya. Kage. Itu yang ini sudah. Masih ada lanjutnya? Atau sudah? Sampai di situ. Tak bongkar sudah. Tak bongkar sudah. Orang soal ambil kesimpulan. Oh sudah. Yang sana betul sudah. Memang orang iri hati memang. Bahaya ini. Bahaya. Makanya jangan. Ini kita ini bagaimana sekali. Sedangkan kita tidak apa-apa masih bisa dikenal. Memang harus kuat juga kita punya pagar ini. Memangnya. Harus bayisi. Harus bayisi. Itu cerita. Yang kedengaran. Cerita. Cerita rakyat. Bukan apa. Tapi. Bakasitako ini. Lagi-lagi kita orang ingin. Satu tidak apa-apa cerita rakyat. Oke. Satu original cerita. Daripada dirimu. Ada. Ada satu kali. Ini bahaya ini. Kalau di episode sebelumnya kan. Teddy ada kayak macam. Pelepah kalapa. Iya. Kalau pekelapa. Kalau ini orang ada juga yang bekerja atau begitu? Ada bekerja. Di jembatannya orang itu. Jembatan desa olaya. Kalau orang bilang jembatan korong tua. Korong tua. Iya. Setelah itu. Setelah. Korong tua. Itu selama sekali jembatan itu. Bumadi renov-renov sampai sekarang. Pesan moral itu semua. Ada pesan moral itu. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Makanya angker. Angker. Karena tidak direno. Iya. Berpengaruh itu. Untuk selama tidak dikasih gagah. Marah juga setan. Coba kalau anu tenang dia. Disitu. Terkenal dengan. Ada drone. romba kejar medianya tidak um medianya buatan Eropa ini buatan mereknya apa itu drum umum atau cuman main drum itu itu drum kayak macam yang yang sudah yang sudah kusam begitu yang sobat karat ada setan masuk di situ oke 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 saya percaya minta maafin memang drum drum emang kaget saya saya orang awam minum dan dengar banyak kisah saya dengar ada yang masuk di orang ada yang masuk di pelawa ada kisah itu itu keluar langsung dari saya punya adik sendiri katanya ada sapi basila kok ingat tidak di pelawa iya ada sapi basila di dekat yang bendera ada sapi basila Pak gimana kau dapat sapi basila waduh-waduh begini dia nah ini drum medianya drum drum bekejar ya eh saya juga kaget lari salpat aku coba ya drum ini iya karena itu waktunya terang posisinya itu minta maaf saya potong telah ini itu memperjelas diorang posisinya drum waktu itu bagaimana kalau dia berdiri berkejar akan takut tapi kalau begini bukan berkejar tak guling itu berdiri dia berdiri jadi kayak macam pang 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 eh drum bekejar memang biasa memang kalau tiada yang begini ini memang pengetahuan ini eh eh ya waktu itu posisinya terang kayak macam dulu kan wih jaman-jamannya filler apa smackdown jadi terang dari dari kompleksnya terang itu kan rumah TV jadi iya jadi sebelah jembatan sana itu ada TV ada TV kita nobar biar ya ya itu pinggul nonton kesandai jembatan itu iya iya serang jalan sudah iya serang jalan sudah iya serang jalan sudah iya serang jalan sudah rame rame sudah pulang dari sana itu jam-jam setinggal satu pulang begitu bacaan kayak biasa ulang bacaan begitu kayak so ada kayak macam DP melenteng-melenteng begitu teng-teng kayak tabaranti begitu eh teman-teman ada-ada ada kawan denger suara kayak macam besi begitu besi besi babunyi besi babunyi makin lama itu kayak makin kancang DP suara sudah barso ada yang kayak macam babuka DP sandal itu iya mau siap-siap siap-siap ya luar teman sering atau sudah di situ eh jangan lari jangan lari terus ditegur gitu tapi memang so terus tahu memang ada sering itu bekerja drum bekerja pas taman kuliah ke belakang maksud dia butuh drop drop betulan ini loh yang bisa kamu orang berapa orang kamu 5 bisa kamu orang tangkap baru isi ayah 5 orang 5 orang tapi kan memang posisi mental-mental anusamua ini panahku iya aneh saja iya kayak macam yang refleks tiba-tiba tapi kebedi si air kalau tidak setan tanggalam dia tanggalam ini info terima kasih ini sebenarnya Pakasetaku ini edukasi juga minggu lalu ada pengalaman digejar pelepah ini digejar drum ini nice 6 berasa ada perata apa yang ini ada ada kayak bakal nyilang ini habis gas zambrot 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 setan lain itu zambrot ada lagi kelanus kemarin dia bawa ransel baru ada ada lagi yang cerita yang yang kering masih ada tidak atau masih ada satu ini ini pasti biasa setlist bagus ini yang paling menakutkan ini salah juga kayaknya salah setlist menakutkan menakutkan tidak perlu mungkin menurutku tidak terlalu menakutkan kita tidak tahu standar takut orang kita tidak tahu standar takut orang coba jadi kan disana diolah itu diolah itu dekat pantai jadi mayoritas terentu nelayan nelayan lagi-lagi yang didengar ini dengar oke cerita raya tapi kejadiannya om 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 tidak mungkin dusta ya kosong-kosong tidak mau dicerita ada sepunya kisah ada sepunya om pernah kejadian orang bilang senior nelayan seniornya nelayan jenis umpan telah dia pegang pak isi juga orang-orang tua kalau semakin pendiam dia semakin kuat itu jangkos inggung jangkos inggung subuh-subuh dia turun pima mancing subuh-subuh mancing miskin romeng setara subuh itu kebanyakan yang setara subuh abis orang shalat subuh turun shodiyah dan dayungnya dan dpc masuk ke bawah barukan jalan kaki ke bawah itu jalan itu jalan ke pantai itu masih jalan-jalan setapak orang bilang masih bagi kumbu kiri-kanan jalan sudah ke bawah nah kebetulan di pinggir pantai itu ada pohon mangga yang sholat pente musuh tua iya biasa menggakuin itu jangan kok bang ya lu ke pinggir bibir biasa masih mantap iya sudah pas pas di pinggir pantai iya sementara baka atur-atur bakas turun dia punya barang-barang ke parahu iya 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 udah lihat di pulmangga itu bahkan itu iya iya ini iya 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 tapi rambut tahan panjang bodi nggak lo Harim itu nggak lo Harim nggak lo Harim merahnya Sabah Taruh merahnya Sabah Taruh tapi namanya Anu kan orang tua iya mungkin seorang banyak kali ada isi iya ada isi ada isi madian-madian cuma dia bilang kan Anu pas dia lihat begitu tidak ada yang buka kan Anu cuma dia bilang woi cuma tiga ekor katombo dia dapat makanya ada emosinya soalnya 2 termos pulang dia cuek cair ini itu kebetulan cuma tiga itu kebetulan cuma tiga ekor katombo ini sudah saya percaya cuma emosinya umum dia cuma gemar baru mau turun baru mau turun oh baru tapi pas kita tahu mungkin karena baterai lelona sepantanya ekornya jangan baru mau turun mungkin juga pas dia turunkan dipanggil dari belakang jangan woi pak mali sekali itu tapi habis-habis itu memang kayak macam mungkin ada rasa eh baru mau turun dapat yang begini tidak jadi ya yang sama luar biasa luar biasa sekali luar biasa sekali terima kasih bayi meh ini sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat mungkin untuk teman-teman kalau lewat ke arah ke lukam panah ada drone dan aku marah saya percaya saya percaya kami itu betul hati-hati saja selama ini orang bekerja jalan proyek itu jangan terlalu dipercaya bisa saja itu bukan oh ya terima kasih sangat banyak pengetahuan baru setan drone kuntilanak kaki di atas terima kasih banyak oke jangan bilang kalau ada cerita horror cerita ya oke sebetulnya ada cerita horrornya kamu orang bisa langsung komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap